Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Wadias Nebid Defendi Dengan yang k1 A1212 Disini saya menjelaskan Tunus ala lunga Yang pertama yaitu Morfologi dari ikan tersebut Tunus ala lunga dikenal juga Sebagai tuna longfin adalah Spesies tuna dari urutan Versiformis ini ditemukan Di peran beriklim sedang dan terapis Di seluruh dunia di zona epilagik Dan mesopilagi Ada enam saham yang berada Yang dikenal secara global di Atlantik Pasifik dan hingga Lautan Serta Laut Mediterania Al-Baqor memiliki tubuh fusifrom Memanjang dengan moncung kerucut Mata besar dan sirip dada yang sangat panjang Tubuhnya berwarna biru tua Di bagian punggung dan warna putih Kepalakan di bagian porut Individu dapat mencapai hingga 1,4 meter 4 aki 7 inci panjangnya Dan biru gelap hitam di atas mata Dengan warna pita biru tipis Pada spesimen segar Panggul dan porut berwarna perak Sirip panggung berwarna kuning Sirip panggung kedua Dan sirip dubur berwarna kuning muda Sirip dubur gelap Sirip ekor dengan Tapi posterior putih Selanjutnya itu penyebaran Ikan ini adalah salah satunya Spesies tuna yang dipasarkan sebagai Tuna daging atau putih Di Amerika Serikat Ikan ini ditemukan di semua bagian Samudera tropis dan iklim sedang Serta ditemukan juga di Laut Tengah Daerah penyebaran terutama Di Samudera Hindia dan Samudera Pasir Tengah Selanjutnya yaitu habitat Pelagis dan samudera ditemukan Dalam suruh berkisar 9,5 sampai 25,2 Dari Celsius dan ditemukan pada Kedalaman hingga 600 meter dari permukaan Selanjutnya itu adalah pola adaptasi Ikan ini hidup di laut lepas Sampai kedalaman 600 meter Biasanya tuna jenis ini Bergerombol dalam jumlah sangat besar Dengan ikan tuna lainnya Ikan ini matang kelaminnya Setelah panjangnya mencapai 90 cm Waktu yang dibutuhkan untuk Perkembang biakannya sekitar 1,4 sampai 4,4 tahun Untuk dapat menggandakan Populasinya serta Jumlah telur yang dihasilkan Dapat mencapai 2 juta butir Selanjutnya itu adalah Pola reproduksi Reproduksi biasanya terjadi Di bulan November sampai Februari Dan bersifat ofifar Seekor betina dewasa Dapat melepaskan lebih dari 2 juta telur dalam satu siklus Benih ikan muda Umumnya tinggal di dekat tempat Mereka bertelur Selama sekitar 1 tahun sebelum pindah Selanjutnya itu Manfaat ekonomi dan ekologi Ikan ini merupakan Ikan laut yang kaya akan Manfaat dan gizi bagi tubuh Selain kandungan gizi Dan manfaat ikan ini Termaksud Ikan target yang sangat Diburu di laut Nalurnya sebagai predator Sangat cocok dipancing Dengan teknik Poptum dan mikenting Tentu sensasinya Luar biasa Jika strike ikan besar ini Banyak faktor yang membuat Ikan ini menjadi Incaran banyak kalangan Selain manfaat Dan kelezatan Dari dagingnya Ikan juga ini memiliki Banyak permintaan Dengan harga yang tergolong tinggi Yang terakhir yaitu adalah Ikan gizi dari Tunus ala lunga Ikan tuna Albacora Atau tunus ala lunga Merupakan salah satu Jenis ikan tuna Yang mempunyai Kandungan gizi Sangat baik bagi tubuh Jenis ikan ini Memiliki kandungan protein Yang tinggi Antara 22,6 Sampai 26,2 Gram Daging dan nemak Yang rendah Antara 0,2 Sampai 2,7 Gram Per 100 Gram Daging Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Tentang tunus ala lunga Lebih dan kurangnya Mohon di maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih